bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semuanya kembali lagi kita di tutorial millennial youtube channel dan kali ini aku mau menjelaskan cara ganti nomor hp yang hilang di lazada kita langsung saja pergi ke aplikasi lazada khusus pembeli nah jika teman teman bisa login dan kemudian nomor hp yang gak aktif itu tinggal klik aja di bagian di bagian sini ya teman teman nah di bagian sini menu pengaturan jadi klik di informasi akun ya di informasi akun lalu ubah seluler disini tinggal klik aja verifikasi melalui email jadi jangan verifikasi melalui kode sms karena mungkin nomor kamu sudah hilang ya nomor kamu sudah agak aktif nah ini lalu klik aja kirim kodenya nah kamu cek email dulu siapa tahu ada sms ada pemberitahuan notifikasi dari lazadanya ke email cek di bagian promosi lalu klik disini ada lazada Indonesia nanti kode ini masukkan ke kolom aplikasi lazada khusus pembeli lalu kamu balik lagi ke aplikasi lazada lalu klik disini verifikasi nah disini tinggal klik aja nomor ponsel baru jadi kamu harus mengganti nomor ponsel yang lama ke ponsel yang baru disini tulis kode sms nya kode kirim sms nanti kamu akan menerima kirim kode verifikasi ya untuk verifikasi disini nanti masukkan lalu klik ubah ke ponsel baru nah itulah tutorial singkat cara ganti nomor hp yang hilang di lazada semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu jangan lupa like share dan subscribe youtube channel ini ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh